Dan disini terlihat ya Alia yang sudah mulai tenang karena lagi dengerin playlist yang diberikan oleh Mario Ya tentu saja disini Mario pun lega ya karena Alia baik-baik saja Kemudian setelah yakin kalau Alia baik-baik saja akhirnya Mario pun berpamitan untuk kembali ke counter Ya disini Alia pun oke-oke aja ya dan dia pun tersenyum Makasih ya mas Dan sepertinya dari tatapan mata Alia Alia tuh semakin jatuh cinta pada Mario Sepertinya dia tuh semakin gak bisa jauh dari Mario Kemudian Mario pun berdiri dan meninggalkan Alia untuk kembali bekerja Sementara itu terlihat ya Alia yang terus memandangi kepergian Mario Dan tentunya di episode malam ini kita seneng banget ya karena Mario dan juga Alia akan merencanakan pertunangan mereka Ya tapi apa yang akan dilakukan Alisa nanti ya Padahal terlihat ya Alia tuh begitu bahagia bersama dengan Mario Bahkan suasana hatinya sepertinya damai dan juga adem bila dekat dengan Mario Dan kalian bisa melihat ya bagaimana Alia yang terus memandangi kepergian Mario sambil tersenyum-senyum Kemudian terlihat Amara datang Dan terlihat ya sekarang ini Amara terlihat sangat cantik dengan perutnya yang sudah mulai membesar Tentunya kita seneng banget ya disini Alia dan Amara begitu akur Amara mengatakan kepada Alia kalau dirinya sangat kangen dengan roti buatan Alia Kemudian Alia mempersilahkan Amara duduk dan dia pun membuatkan pesanan Amara Dan kalau seperti ini kan rasanya adem banget ya mereka bisa akur berdua seperti ini Bahkan terlihat Amara semakin cantik ya di masa-masa kehamilannya Dan itulah awal episode ke-91 malam ini Kemudian scan yang berikutnya adalah Tante Fitri yang mendatangi Felix Kemudian karena saking penasaran akhirnya Tante Fitri bertanya kepada Felix Apakah benar Felix adalah suami Emilia Dan akhirnya Felix pun mengatakan kalau memang benar dia adalah suaminya Dan dia ingin melindungi Alisa 24 jam Kemudian Felix juga mengatakan kalau sebelumnya dia tuh gak tahu Kalau ternyata Emilia sudah pernah menikah dengan Riko Dan akhirnya sekarang ini barulah Tante Fitri sadar ya Kalau ternyata ceritanya seperti itu Karena sebelumnya kan di akhiran bagaimana mungkin Emilia menikah dengan lagi-lagi lain Sementara dia belum berjerai dengan Riko Simak kelanjutan tertauan hati hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye